Intro Halo semuanya, aku Rian, balik-balik ke channel aku How you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, tiap malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue masih pengen Lanjutin buat ngebahas penampakan-penampakan Fenomena poltergeist yang paling menyeramkan Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 2 So buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Tapi sebelum video yang mulai gue mau kasih tau dulu nih guys Konten boleh horror Tapi muka kalian jangan dong Makanya gue selalu percayakan perawatan kulit muka gue Dengan rangkaian produk dari Scarlett Agnes Series Meskipun kulit gue normal dan cenderung kering Tapi tetep aja ya namanya kulit Ada aja momen tiba-tiba muncul jerawat kan Gue yakin lo semua juga pasti pernah ngalamin Nah untungnya Scarlett Agnes Series sekarang udah ada facial washnya Ini facial washnya bukan cuma yang buat membersih muka doang ya Tapi beneran teksturnya lembut banget Dan gak yang overly kering sampai bikin kulit gak nyaman gitu Jadi kulit muka tetep berasa segar dan sehat Karena ada kandungan tea tree extract, lemon water, centella asiatica, mugwort hydrosol dan juga jeju aloe vera Wanginya enak buat cowok juga gak norak Dan supaya perawatan kulit berjerawat lebih maksimal Jangan lupa buat pake juga rangkaian produk Agnes Series Scarlett lainnya Kalau yang ini Agnes Serumnya Wajib buat buat kalian cobain Karena serumnya ini efektif menyembuhkan jerawat yang meradang atau beruntusan Dan terakhir ada juga Agnes Day & Night Cream As always semua produk Scarlett udah bepom dan halal Ini barang bagus banget makanya langsung aja order sekarang di Official Store Scarlett Linknya ada di bawah Buruan So video hari ini tuh banyak berkaitan dengan pintu ya guys Kayak video yang pertama kita bahas hari ini Sebenernya videonya tuh simple banget Tapi menurut gue cukup creepy ya So video ini direkam oleh seseorang yang tinggal di negara Norwegia Doi baru aja pindah ke rumah baru Dan selama Doi nempatin rumah barunya itu Doi mengaku kalau cukup sering mendengar suara-suara yang sumbernya gak jelas Terutama di malam hari Kadang itu suaranya kayak langkah kaki Kadang suara ketukan Dan gak jarang juga suaranya tuh kayak tetesan air Tapi tiba-tiba suatu hari suara itu muncul di siang hari Perhatiin video yang ini baik-baik Halo? 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 Berkali-kali ada suara ketukan Dari sebuah pintu yang menuju ke arah loteng rumah orang ini Dan Doi juga berkali-kali ngomong halo Tapi sama sekali gak ada jawaban Dan suara ketukan itu malah makin kenceng Doi coba buat langsung buka pintunya dengan kenceng Tapi ternyata disitu gak ada orang sama sekali Terus suara yang tadi itu dari mana? Siapa yang ketok-ketok pintu itu? Ini gue bingung sumpah Dan lebih creepynya lagi ya Gak lama kemudian Daun pintu yang awalnya tadi udah membuka Bisa nutup sendiri Tapi dengan kenceng banget Kayak dibanting Gak aneh makanya di akhir video orang ini tuh kabur ketakutan Sebenernya gue tuh cukup sering ya Ngeliat video-video dengan tipe-tipe kayak gini gitu Pintu diketok-ketok Tapi dibuka sama sekali gak ada orang Tapi sampe sekarang tuh gue masih bingung ya Gimana caranya mereka yesa video kayak begini? So apakah video yang tadi itu real? Atau gimana menurut kalian? Kasih tau gue di bawah Next ada seorang tiktoker yang lagi sendirian di rumahnya karena sedang sakit Tangannya abis terkilir jadi diperban gitu Sedangkan kedua orang tuanya lagi keluar rumah Siang itu Doi tuh bener-bener sendirian di rumahnya Dan hanya ditemenin sama anjing peliharaannya Tapi tiba-tiba ada kejadian yang sangat aneh Okay, so I'm home by myself That's my car right there The white Challenger, that's mine That's my dad's Jeep He went with my mom to the store In her car And both of my sisters are at work right now I am by myself with my dogs Hi And I'm hurt But that's okay And I'm hearing like all of this You hear that? I don't know where it's coming from And I've looked everywhere I don't know where the sound is coming from Ada suara ketukan pintu yang sumbernya itu kayak deket banget Tapi tiktokers ini tuh juga gak tau sumbernya itu dari mana Abis video yang tadi tuh viral di tiktok Banyak viewers yang menduga kalau ini cuma video settingan doang Tapi di video berikutnya Jangan ini ngasih penjelasan Hello Here's the part two to that video of yesterday Here is the pantry door in question Of where the banging sound came from yesterday First of all It wasn't me banging on the door I cannot lift this arm past Like, not very far I can't lift it up very far I have tendinitis in this shoulder Cannot move it If I do it hurts a lot So it wasn't me Okay? So, get that out of your brain This is a pantry full of food Not pipes or anything like that Food Let me show you Let me put my phone in my other hand Hang on Okay, so I have my phone in my bad hand And here's my good hand There is no room for anyone to hide in this pantry Not even myself Because if I were to close the door I'm stuck in this door So, say what you want Okay So, here's part two and a half I guess So, I'm walking around to the side of my house Where the Oh, there's mud Where the pantry would be So, this is the side of the house Where the pantry would be In the kitchen And there's no tree There's no woodpecker area There's no squirrel area There's a fence But There's no Tree or anything Like, like My yard here That's the only tree that we have Is that tree And this way Would be There's no tree over here either And this couldn't make that noise Because it was on the other side of the house So, I'm not sure what explanation you guys are looking for But I got nothing for you I'm sorry So, udah jelas ya Kalau di balik pintu itu Sama sekali gak bisa dimasukin orang Gak bakal bisa Kalau misalkan ada orang Yang mau ngumpet di dalam situ Karena udah penuh dengan barang-barang Dan bahkan Ada viewers yang ngasih teori lain Mungkin aja Ada orang yang lagi nebang pohon Di deket rumahnya Tapi Tiktokers ini Ngasih liat juga Di sekitar rumahnya Kalau disitu sama sekali gak ada pohon Dan Tiktokers ini mengaku Kalau sampai sekarang Do itu masih gak tau Suara duk-duk-duk misterius itu Berasal dari mana So, video yang berikutnya ini Fenomenanya tuh masih mirip banget Sama dua video yang udah kita bahas sebelumnya Berhatiin baik-baik Sampai jumpa di sini Tidak Sampai jumpa di sini Tanpa alas yang jelas, tiba-tiba cowok ini masuk ke sebuah ruangan dan tergesa-gesa. Doi juga langsung menutup pintu itu. Tapi gak lama kemudian ada suara ketukan dari balik pintu itu. Karena makin lama suaranya itu makin kenceng, jadi Doi lari lagi dan masuk ke ruangan yang lain sambil nutup pintu yang kedua. Dan tiba-tiba suaranya menghilang. Tapi pas Doi coba buat ngintip lagi ke arah pintu yang pertama, tiba-tiba pintu yang awalnya tertutup bisa ngebuka sendiri dengan kenceng banget. Makanya Doi langsung buru-buru kabur dan videonya habis sampai di situ. Real or fake? Gimana menurut kalian? Ada seorang pekerja kantor di mana Doi itu cukup seringnya ngedengar ada suara-suara yang bersumber dari ruangan kantornya. Tapi Doi itu sama sekali gak tau sebenernya suara itu tuh asalnya dari mana dan selalu muncul ketika menjelang mahrib. Nah suatu hari pas Doi sedang lembur, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Dan kali ini Doi udah siap buat rekam pake handphonenya. So it's happening again. Some crazy paranormal sh** going on. Di tengah-tengah video tiba-tiba laptopnya bisa nyala sendiri. Dan juga salah satu pintu lemari meja yang ada di atasnya bisa berkali-kali ngebuka dan nutup sendiri. Bahkan Doi juga sempet ngasih liat secara dekat kalau sama sekali gak ada benang yang disangkutin ke pintu itu. Kalau dipikir-pikir ya, kalau misalkan video yang tadi itu settingan, tetep aja cukup sulit ya buat gerakin pintu lemari itu kayak di video yang tadi. Karena gerakannya itu dua arah guys, ngebuka dan nutup. Pastinya kalau misalkan yang tadi itu digerakin pake benang, butuh effort yang cukup besar. Karena pastinya setupnya gak gampang. Jadi menurut gue cukup sulit buat memanipulasi video yang tadi. Iya kan? Seorang urban explorer suka banget buat masuk dan bikin konten ke shelter atau bunker bawah tanah yang udah ditinggalkan selama puluhan tahun. Kebanyakan bunker-bunker bawah tanah itu adalah bekas dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Walaupun di dalamnya kondisinya itu udah berantakan banget, tapi secara konstruksi dan dinding-dindingnya tuh masih kokoh banget. Bahkan ada juga barang-barang yang cuma ditinggalkan gitu aja di dalam situ. Tapi selang beberapa waktu setelah Doi berada di situ, tiba-tiba Doi ngedengar ini. Berada di situ, tiba-tiba, lelah, lelah. Interesting. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton